oh ya, jadi kan kan channel ini, kan dalang ini? tidak-tidak, bacaan untuk sampaikan kok oh ya nggak tau tidak, channel ini jenikan oke, menolong subscribe aku sudah lagi oh oke aku sudah lagi berarti teleportasi waktu bisa saja terjadi ketika? sang Brahmono mau nah, makanya Brahmono diaran diwi jati lahir punggung indu, lahir siapa bapak ibu, lahir siapa kawru Terima kasih saya sudah hilang lah kalau saya sudah di dalam dunia kembali ke tengah salib ya Mbak? soan-soan biar 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 jadi sekolah itu bagi tangklet tentang Nikul konsep apa yang ini? reinkarnasi yang saya tahu apa yang ini? Nitis Nitis Tumimba Lahir bahasa Sanskrit itu punar bawah berarti ini konsep agama Hindu iya itu di Hindu ada juga salah satu dari lima keyakinan agama Hindu yang pertama Brahman Atman eh Karma Pala punar bawah Moksa ini lima keyakinan yang dipahami bahwasanya Brahman atau Tuhan yang menguasai alam semesta kita percaya adanya Atman yang menguasai jagat Cili Karma Pala ngunduh waweng pakarti cara Jawa ini terus punar bawah atau Tumimba Lahir Bumau baru Moksa manunggoling kalau kelawan Gusti oh berarti ada lima tahapan ya nah sebelum itu yang bilang saya ini hanya cuplikan seperti dahulu ya nah sebelum itu saya lebih penasaran lagi dengan konsep kalau di kalau di Jawa kan ada Niko manusia itu terdiri dari bumi gemi banyu angin nah tapi kalau di Hindu kan ada lima lima apa aja Pancamak buta namanya jadi lima unsur atau elemen yang menyusun tubuh manusia itu kita kembali dulu oke sebelumnya eh kita mohon maaf berdoa dulu kepada Tuhan oke kepada syariat para makawi dengan para leluhur mudah-mudahan apa yang kita ceritakan malam ini membuat manfaat dan kalaupun ada salahnya tidak ada upota denda atau siku denda siku denda ini ya ini konsepnya ini Jawa ini apa itu angin gemi banyu bumi ini ini konsep Hindu Dharma Dharma itu angin gemi banyu bumi angkoso itu angkoso ini angkoso ini suung angkoso ether kenapa kok demikian karena lima unsur ini adalah penyebab adanya raga jadi manungso itu ada telung awak siji rogo badan wadaknya yang tersusun dari angin ketipanya bumi angkoso sukmoh baru nyawa sifatnya nyawa itu sifatnya nyawa itu tidak ada ada apa cara Jawa ini tidak bisa diperkirakan tidak 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 nyawa ada tapi ada tidak oh ya nah rogo menungso rogo kewan rogo wititan tumbuhan yuk udah kabe cuma yang beda nih jeruhannya namanya sabdo bayu hidup tri pramana itu menungso sabdo, sabdo bayu, hidup kelihatan cuma sabdo bayu tapi gak hidup, gak hidup bayu, kekuatan untuk tumbuh berkembang untuk hidup, ini sabdo bayu, ini suara yang itu kekuatan untuk tumbuh berkembang kembali kita ini panca maha buta atau angin geni banyu bumi, ini apa kok rogo, ini gak asalnya seorang angin geni banyu bumi menungso itu asalnya seorang sari-sari makanan, ini sastranya disebutnya, menungso itu asalnya seorang sari-sari makanan makanya ketika dua per tiga dunia ini adalah air, disong nyonggok daratan atau lemah kena panas segeni serngengi, kena panas segeni serngengi, dia akan menjadi uap air ini menguap, ketika menguap itu kena angin, unsur angin masuk, ketika di angkasa, dia akan membeku dan kemudian akan jatuh menjadi hujan, disitulah siklus kehidupan menjadi berjalan nah ketika siklus kehidupan berjalan, ampaseh dipangan merungso kewan dan seterusnya mau sari-sari dipangan mau ampaseh diguak, jadi keringet, jadi ngengek, jadi pipis sari-sari ini berpijalanan menjadi itu, kamu bang, kamu petak makanya dahulu konsep pemujaan guselah katan atau pangeran katan, guselah katan ini orang tua kelapa orang tua di ibarat ini sebagai komobang ibu pertiwi ini sebagai yoni ya linggane itu, unsur maskulinnya, unsur putihnya, bapaknya, kuih tekong gane, angkasa jadi, orang-orang dipangan, siji daging komobang, siji komobang, ketemunya gimang lah jadi, jabang bayi ini menungso jadi, mereka itu leluhur-eluhur adil ini kondi, ya kok panganan panganan kondi, seorang alam kondi, seorang leluhur sejati, seorang alam semesta kondi makanya, anak orang coba mungkin ngerani jagat gede, jagat cilik itu rauhnya bedanya karena ini kondi kondi Indonesia hebat, NKRI hebat kenapa meramu suatu simbol-simbol timau menjadi suatu kekuatan yang luar biasa contohnya apa? merah putih, ya bendera merah putih tidak hanya putih itu suci, merah itu berani tapi dia mewakili simbol bahwa putih ini adalah kekuatan maskulin, kekuatan bapak kekuatan pencipta dari usur maskulin yang abang, seorang ibu pertiwi feminimnya ketika merah putih mah kita menghormat pada merah putih berarti kita menghormati alam semesta kita menghormati pada sang pencipta tidak cuma bendera merah putih kan ini simbol-simbol terus bedanya kita mau angin, geni, banyu, bumi lah anak Jawa sendiri kadang kalau ada sesaji betul nah sesaji saya menyimpulkan tentang alam semesta apa? jenang sengkolo jenang sengkolo itu ada abang ada putih ada abang ditumbangi putih putih ditumbangi abang mengandung makna apa? ibu ke engkos terkenal juga jadi kamu tidak menghormati mengandung sangkan sangkernih kemudian yang abang ditumbangi putih abang ditumbangi putih berarti Bumi Ibu Femini Dikemuli langit Angkoso Jadi abang Dikemuli putih Itu Terjadi di mana Ketika kan menghadirkan sesat Abang ditumpangi putih Abang ditumpangi putih Abang ditumpangi jaga cak di sini Lelak putih Angkoso Ditumpangi abang Itu nanti Jaga cili Yang ditumpangi Oh Dikawar Rui Bagaimana Angkoso Dikemuli langit Angkoso Anjiru Enek segoro Getih Baru lemah Lelak enek ini Alam gede Segoro Terus lemah Terus Yang kosong Lemah disik Lemah disik Segoro ini kan 2 per 3 2 per 3 ini Baru Angkoso Tapi lelak Jaga cili Tualik Angkoso disik Segoro Lemah Angkoso disik Masuknya kan Jero ini kan Angkoso ini Ruang Hampa Baru dikemuli Sekarang segoro Sekarang ketik Sekarang Emisi Ruang Hampa itu termasuk Jero ini Tulang itu Jero ini tulang itu Termasuk Hampa juga Itu Shing Dikemuli Oh iya Kayak ketik Barangkan ada Ruang Berarti Ini Jero Ini Angkoso Ini Ada Ruang Khusus Dimana Itu Sebagai Angkasanya Kita Berarti Yang jaga cili Angkoso Dikemuli Dikemuli Gede Segero Segero Gede Terus Dilemah Lemah Ini Jager Gede Lemah Shing Sidi Dikemuli Segoro Dikemuli Angkoso Berarti Angkoso Tak terhingga Kan Lihat Nek 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 Lah Gue Emang Dikau Nek Apa Nek Jenang Seng Kolo Kolo Itu Kolo Waktu Bahkan Seklas Dewa Mengalahkan Waktu Enggak Bisa Seklas Dewa Semua Ada Batasannya Semua Ada Masanya Kalah Itu Waktu Seng Isong Ngelah Waktu Sopo Seng Ngelah Waktu Bapak Waktu Lek Jawa Betara Kolo Bapak Betara Guru Seng Ngendalin Betara Guru Sopo Nek Kono Seng Ngendalin Betara Guru Brahmano Seng Yang Siwa Sendiri Betara Guru Dwi Sopo Seng Ngelam Dinyo Seng Dari Betara Guru Nalik Brahmano Jum Meneng Laksan Bu Jawa Diracut Lenggih Seng Yang Siwa Dari Betara Guru Mimpin Pacara Leng 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 Isong Mendalini Waktu Berarti Teleportasi Waktu Bisa Terjadi Ketika Sang Brahmano Mujo Brahmano Nah Makanya Brahmano Lahir Benggindu Lahir Bapak Ibu Lahir Soko Kawro Nah Nek Jawa Karena Sudah Berkembang Seng Isong Ngeruat Itu Ngeruat Kalo Seng Allah Dadi Ayu Iku Dalang Sejati Dalang Kondo Buwono Makanya Iku Nek Dalang Kondo Buwono Dalang Sejati Kalo Terajah Kalo Cokrone Wajangan Kalo Cokrone Carakan Balik Sampai Udah Suruh Sapon Dengok 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 Balik Kalo 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 Jadi Api Nek Tengok Kaitannya Kalo Kimo Waktu Berputar Kimo Ampe Terlepas Dari Waktu Sehingga Tidak Terlahir Kembali Tungu Mbak Lahir Saling Terkait Berarti Tungu Mbak Lahir Lahir Kembali Itu Karena Ada Apanya Mungkin Ada Sesuatu Yang Belum Diselesaikan Betul Sekali Jadi Berarti Tambah Jelek Om Ya Kalo Di Masut Ini Kalo Bisa Lahir Kembali Itu Di Ibaratkan Itu Malah Jelek Dari Sekian Banyak Ribu Kali Kelahiran Kelahiran Menjadi Manusia Terlalu Utama Karena Dia Bisa Meningkatkan Terus Kehidupannya Dia Bisa Moksa Menunggal Kelawan Gustini Isau Membali Menunggu Seng Utomo Isau Meneh Bahkan Mekdu Kelahiran Dikewan Tergantung Perbuatannya Munduh Waling Pakarti Kenapa Terlalu Kembali Untuk Menebus Kesalahan Kesalahan Kita Sekolah Jadi Ketika Dia Terlahir Kembali Karena Ada Ikatan Keduniawian Yang Belum Sempat Selesai Jadi Kejian Ini Neng Tujuyo Rogones Ilang Balik Asal Soko Geni Balik Malang Geni Angin Malang Angin Angkoso Balik Malang Angkoso Lemah Balik Neng Lemah Tapi Semua Bungkus Rogo Ini kan Jadi Terikat Waduh Utanku Sehingga Dia Makanya Dahulu Ada Upacara Namanya Pangantas Memberikan Kesadaran Hidup Kepada Yang Sudah Meninggal Supaya Dia Melakukan Perjalanannya Lihat Memang Tunggalan Dan Tebusan Karman Lihat Manunggal Karena Tunggal 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 Kesadaran Jiwa Bahwa Ini Wajah Kau balik Seperti itu Di Jawa Ini Mimbah Mimbah lahir Konsep Mimbah lahir Terus Apa Konsep Seduluran Ya Seduluran Seduluran Papat Mau pancer Jadi Mau Ketika Dulu ada pengalaman Lucu Oke Terima Terima Ketika Saya bertemu Dengan guru Di Gunung Arjuna Tanya Mau Ketika Gunung Merapi Melokus Mau ada di tempat Sini Ada di tempat Sini Ada di tempat Sini Dalam waktu Yang sama Itu Kalau di Jawa Sini Apa Sintak Warwiku Ilmu Mecah Rogo Gitu Usanes Mas Mecah Rogo Masuk Kategori Ngilmu Utawa Nile Bidum Nih Karena Cahyus Yang diwujudnya Badan Materi Karena Olah Olah Energi Jadi Anak Panas Anak Adem Jadi Contohnya Gini Banyu Cair Ini cair Banyu Lek Kena Hawat Adem Jadi Jadi Atos Jadi Watu Jadi Es Tapi Es Masuk Air Terus Banyu Cair Panas Ini Dari permainan Pola Energi Inilah Dia membuat Suatu Cahaya Hidupnya Diwujudkan Dalam bentuk Suatu Materi Menjadi Dirinya Sendiri Terus Tidak 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 Berarti Ini Buat Untuk Sedulur Sane Sedulur Sedulur Ini Ini Cintanya Akan Mengembalikan Karena Dia Hidup Karena Kita Hidup Membaharanya Kita Hidup Tapi Sedulur Sejati Ada Sebelum Kita Ada Itu Yang Utama Cahaya Panjang Leku Kebanyakan Dari Kita Sendiri Yang Selama Ini Tak Pelajari Sedulur Bapak Tidak Pancer Kakak Kawan Dari Gedih Langkus Tadi Sedulur Kembar Norwedi Sedulur Tanpa Uangan Celak Tanpa Singgolan Bagaimana Itu Tanpa Uangan Celak Tanpa Singgolan Ayang Ayang Dan Sebagain Dijelaskan Dengan Gampangnya Oleh Romo Itu Ada Karena Kita Ada Tapi Yang Sejatinya Ada Ini Yang Kita Kadang Lupakan Sebelum Kita Ada Ini Yang Membuat Pikiran Aku Selama Ke Bali Selama Akeh Yang Tak Temu Rata Kanugerahan Kanugerahan Ilmu Dari Sedulurnya Apa Yang Saya Pelajari Kalau Kakang Kawah Kuh Putih Netan Legi Lima Pasaran Dan Seterusnya Abang Itu Songo Paheng Dan Seterusnya Seperti itu Ini Membuat Pikiran Aku Berubah Oh Ini Sejati Dicari Sehingga Tidak Membebani Nanti Karena Ini Kalau Dipakai Pun Sakti Setelur Ini Tapi Ini Nanti Ini Kadang Yang Terjadi Penagih Balik Sampai Waktu Rp Soan Arsan Enggusti Ini Ketika Manusia Lahir Usia 0 Sampai Usia Pertemuan Sampai 40 Hari Nanti 40 Hari Kesini Sampai Tingkepan Namanya Ganti Ini Berarti Sebelum Manusia Itu Ada Dia Ada Duluan Ada Dulu Dulu Yang Ini Yang Dicari Makanya Wah Ini Wina Di Bukan Wati Wina Sangat Rahasia Atau Dibuka Dulu Lek Sebentar Terus Sampai Tidak Tidak Karena Berhubung Usia Juga Karena Apa Sampai Masih Usia Produktif Masih Punya Panggung Jawab Pada Anak Istri Kalau Nanti Menekuni Ini Takutnya Sampai Malah Kedosan Waktu Itu Ada 24 Jam Waktu Ada 24 Jam 8 Jam Katakanlah Kamu Buat Kerja 8 Jam Kamu Buat Istirahat 8 Jam Kamu Untuk Keluarga Mampu Mampu Kegiatan Sosial Tapi Sisihkan Waktu Barang 10 Menit Atau 5 Menit Untuk Mengenali Dirimu Sendiri Disitu Kamu Tidak Berdosa Tanggung 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 jawab Kok Asyik Bersepirit Tidak Lali Kenyambut Gawini Pengen Selah Dadi Pengen Dwing Ilmu Akhirnya Lali Kerjang Jabe Nyambut Gawini Rasa Rasa Itu Dulu Pengalaman-pengalaman Ketika Masih Sering Bertemu Sama Beliau Romo Bisa Disebutkan Gak boleh Kapan-kapan Terkait Pertanyaan Seng Ngar Diri Apa Mas Agus Aku Lali Apa 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 Tentang Apa Ya Allah Hari Munar Bahwa Tum Leluhur Leluhur Apa Terkait Leluhur Leluhur Yang Biasa Disebutkan Leluhur Itu Siapa Sebenarnya Atau Kakek Kita Boyut Kita Atau Canggah Kita Begitu Menurut Panjangan Itu Gimana Yang Seperti Konsep Luas Yang Diceritakan Di Awal Tadi Yang Dikatakan Leluhur Itu Bapak Ibu Yang Ngukir Jiworo Guna Bapak Ibu Asalnya Tengkondi Tengkondi Mbah Mbah Asalnya Kondi Kayak Buyut Kayak Asalnya Kayak Kayak Canggah Kayak Asalnya Kayak Kayak Wareng Wareng Udek Udek Gantung Siworo Berbakseri Dibokso Dab Seterusnya Mereka Semua Ada Karena Apa Karena Makan Itu Leluhur Ade Segaris Dengan Kita Tapi Mereka Semua Ada Karena Apa Karena Makan Kalau Enggak Makan Mati Makan Dari Inilah Proses Alam Leluhur Kita Asli Menurut Saya Gue Dikler Monggo Leluhur Asli Kita Adalah Alam Semesta Itu Leluhur Kita Sejadi Makanya Orang-orang Dahulu Selalu Menyatu Dengan Alam Menghargai Alam Iya Menyatu Berusaha Menyatu Mendengarkan Apa Kata Alam Apa Kata Leluhurnya Bumiku Ngajak Piyih Angin Ku Ngajak Piyih Suwasono Piyih Makanya Wang Biyin Berhubung Dia Ilmu Titen Niteni Niteni Eh Lek Kalo Atau Waktu Nginiki Alam Ngejak Ngini Aku Jung Lawan Alam Alam Ngini Aku Ngini Alam Punya Hukum Sendiri Namanya Hukum Reta Kita Punya Hukum Sendiri Hukum Karma Ini Hukum Yang Paling Adil Sok Kalo Menung Soki Ngini Alam Alam Memperbaiki Dirinya Sendiri Wodok Adil Jadi Ketika Hutan Dikundul Terus Tambang Dikeruk Terus Pasti Nanti Ada Bencana Memperbaiki Alam Memperbaiki Dirinya Ada Bencana Alam Memperbaiki Dirinya Sendiri Juga Jadi Ketika Ada Bencana Mungkinkah Leluhur Marah Kepada Kita Atau Gimana Kalo Memperbaiki Atau Karena Proses Alam Untuk Memperbaiki Dirinya Kayak Gunung Gledos Itu Bukan Bencana Itu Alam Memperbaiki Dirinya Sendiri Memberikan Kesukuran Dan Seterusnya Mengeluarkan Jat-jat Yang Ada Dalam Muatan Yang Di Dalam Ini Memperbaiki Ini Punya Hukum Sendiri Kita Yang Orang Orang Dulu Ini Oh Lihat Gunung Ngerjak Ini Aku Tak Medok Di Oh Hukum Ada Komunikasi Karena Mereka Menganggap Alam Ini Leluhurnya Oh Lihat Alam Sepertinya Aku Mau Nandul Pari Oh Aku Gle Dino Alam Ini Aku Gle Dino Ya Kula Ngun Aku Harap Nandul Ulu Petun Saka Kulit Mu Ini Gugumi Aku Wernah Kanugrahan Tidak Benda Saka Warang Seterusnya Budul Seng Api 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 Angga Hamid Amid Kulit Nandul Nandul Bule Tino Api Mereka Apa Gimana Waktu 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 Api Enak Sehingga Mereka Ketika Waktu Tidak Api Tinggi Nandul Ya Masa Tiga Nandul 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 Disyukuri Hiling Alami Api Mereka Disyukuri Mereka Mereka Jaman Nandul 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 Tidak 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 Api Mereka Mereka Tidak Tidak Piring Mereka Langsung Ditem Tem Dipangan Dicipuk Saya Tidak Bisa Tidak Mereka Alami Tidak 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 Makan Mereka Makan Bisa Tidak Tidak Mereka Tidak 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 Amrta Tidak 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 Mereka Sampai Anak Cerita Harap Selamatan Segelutan Bareng Tergok Rebutan Lagu Lalu Pukupikin Iwa Anak Girdalan Jawa Ketang Ewa Tidak 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 Berarti Berarti Diambil Kesimpulan Bahwasannya Leluhur Leluhur itu sebenarnya malah Alam semesta Alam semesta Karena Leluhur itu tidak akan ada ketika Beliau-beliau itu tidak makan Terus Terima Aku Tidak Makan Jadi Leluhur itu Alam semesta Jadi kita harus menghargai alam semesta Kacik Tidak 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 Laman Si Rauh Rauh Gusti Rauh Yontok Ninggal Leluhur 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 Sengdi Apa Bapak Ibu Mbak Bia Dan seterusnya Leluhur Sangkannya Adi Wikimu Sangkannya Adi Conti Memang Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Conti Sperma Hukum Adi Sperma Hukum Masih Conti Ya Makan Bapak Ibu Bapak Sperma Hukum Tidak Ada sel Telur Tidak Sel Telur Tidak Nah Dengan Memproses Leluhur Adi Menyadari Bahwa Sintai Leluhur Leluhur Angin Leluhur Makanya Mijen Leluhur Leluhur Lemah Mujib Rasanya Lemah Angin Mujib Rasanya Angin Mereka Tempat sepeda Berusaha Sikran Uang Silir Silir Hukum 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 Mau Banta Tayari Angin Angin Hukum Angin Banyunya Angin Hukum 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 Bug Tuh 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 Harus schema Salah satunya Itu Seluruh Menyai Tempat Anggiler B 씨uk Dede Aus dan amri adem berarti saya mau nambah ini bucah panas kan bukan bayi nambah ini bucah panas bukan-bun dodo jadi suasananya adewisnya nyeru ini energinya ini bisa seimbang jadi antara penyusun angin di baju bumi anggosa itu bisa seimbang jadi saya mau memahami konsep ini malah tidak menyebabkan tergantung apa ya bagaimana kita mencerna pelajaran-pelajaran kita mau mengolah pikirannya seperti ini yang dikendalikan saat indriya pikiran pikiran menjiwa gimana yang mengolah aduk bisa mengolah jadi ini bucah panas bunga susah ini mesti tapi bucah panas itu yang dada ini buat orang yang sopa loh mesti mengadepi bunga susah lah mengadepi masalah petani juga mengadepi masalah presiden juga mengadepi masalah ini bucah panas saat indriya ini memang mengolah kemudian dari saat indriya memeduk dengan sabto indriya nangguna hati sabto indriya ini yang penting indriya ketujuh indriya keenam lima indriya dikendalikan saat indriya meduknya saat indriya ketika kita untuk pratsna atau kewi ceksanan atau kawarroh gimana meduknya nangguna hati yang suci gimana berarti otaknya bisa dikatakan indriya ke enam ya indriya ke enam dia mengatur kadang-kadang hati sabto indriya tetap orang kuih agar pengen kaki tiba-tiba hati sabit mungguh nangguna hati nangguna jiwa gimana gimana lah kalau mau gitu kurokok mungguh nangguna kan berarti nih akhirnya duit rasidot betul gimana semula-mula ini begini makanya saya perlu pelajaran kawarroh pengertian ilmu untuk mengasah jiwa kita agar lebih terarah bunga susah itu mesti gomantung ada di ngolah tapi ngadepi nah muji sukurnya ada di bunganya ada di kayaknya ini orang ngarit orang ngarit buwi yang tiga ketemu suket yang wujud-wujud musim tiga ketemu suket itu seneng hati ini seneng orang seng gak eruh yang duduk orang ngarit oh apa lo suket ngonong dati ini seneng biasa kan tergantung bagaimana adep mengolah masing-masing masing-masing kayak aku ini leh pas tanggal 6 ini baru letak bunga tanggal 6 tanggal 6 gak ngerti ya karena nyuguri oke 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 jeneng kan di channel ini di channel ini di channel ini di channel ini channel ini jeneng kan oke menonton subscribe agus dalang di channel ini setenggara apa kali? setenggara apa kali? sejak juga sejarah oh sejak kejaraan lagu sebelumnya ya seneng-senengan oke 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 lu jeneng kan ini praktisi praktisi apa? penubatan alternatif apa itu? sejak gaduhnya sejak mati sejak mati mas jadi sejak bisa lah aku mau ngebati apa yang aku ngebati aku sebenarnya aku ngebati ke melinti ini masalah marasnya marini itu urusannya yang kejat lombok jadi, KB orang bisa mengobati ini yang marasnya itu panggah gusti ini maksudnya apa? ojen datiknya orang itu itu bisa merguna yang ngisaknya ada yang luweh dini sekti yang di dunia kuasa sekliannya adiwi makanya orang-orang benda orang-orang sekti itu orang-orang yang paham konsep yang ngerti lelakunya tebusannya gimana? baru bisa menyatu contohnya apa? urib itu sumber energi bagaimana? dia mengolah urib pengen neruh urib yukudu lewat tandanya urib tandanya urib apa ambekan makanya orang bikin pengen neruh garis yang urib pengen neruh urib yang sejadi ini harus diliwat garanya urib ambekan itu maksudnya dimong makanya salah satu pencapaan perdahalangan maka pas mempusing jaman senior dan seterusnya dimong dimong mandeng kucu inggrono mandeng kucu irung bahwa konsep tertinggi Tuhan itu berada di tempat yang tinggi di jagat jilat yang paling tinggi di kucu irung ada kan nyawa kucu irung di tempat oh iya dimong melebune biye nahane biye metune biye biasanya urib urib kan seperti itu ada kan nyawa muslim buk Allah buk Allah kan seperti itu le nek goni hindu om terus ah iku sehingga ula ketika narik melebune kok gini melela gigir dibawah perut tiga jari di empat metu nah ketika penggunaan di wale dongone le om lebu metu ah le di wale ah metu om itu jadi kekuatannya leppomo gunone tujuannya ngerti caranya jadi makanya mungkin orang akan kandungu contohnya Romorsi jauh mati saya kecak mana 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 orang mau pacara murid ini gak kandungu ini tapi dicablik pernah apa sering ngolah sering ngolah ngerti gunu nah om lain yang henduki apa abang putih irung yang telon brahma wisnu siwa energi Tuhan yang diwujudkan eh bermanif eh berbentuk diwujudkan dalam nama dewa-dewa emang brahma wisnu siwa le nek gonek keneh kita pahami yang mau kuoso yang mau agung yang mau suci jadi abang ireng putih abang ini nyepto sebuah ireng ini yang merekso putih itu yang baliknya asalnya jadi nyipto anak menungso anak wit-witan dan seterusnya berkembang biak dimongkar yang mau akum tapi yang asalnya yang banyak itu kebet telu-telunya atunggal abang putih ini jarangnya telon jauh makanya dan kalau anak sebar upacara tidak boleh telon maknanya apa apa kekuatan duit doyonegusti telu-telunya atau tidak teridatu 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 yang di Jawa telon kecilnya diteloninya jadi ketidinya jadi abang putih kira duit doyonegusti yang mau disedot om melebumbun-bunan melaku melihat gigir tulang belakang ini bawah perut dimpet tidak lepas dari om 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 tapi ketika malih ah melebumbu om dengan kekuatan yang mau kuasa yang mau agung yang mau suci karena gusti ingsun atau brahman yang jaga didi atman yang jaga cilid yang jaga cilid yang jaga cilid atman yang mau nyabdo waras 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 karena kekuatan atman atau brahman atau busti ingsun waras karena sering mengolah karena sugestinya juga dan berbagai macam hal ngelilah kok waras itu itu pola perubahan energi berarti tetap mengolah nafas intinya sehingga mengolah nafas yang tidak berat 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 makanya yang melihat dengan harus mengolah nafas pranayama namanya berat 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 jadi akhirnya yang mendapat dengan mudah berat mudah 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 gemong intinya berarti kodoh yang ampekan kabin ini dino panggah kak liru keliru membayar keliru penjara seh, aruf sinta tekok ini malah nalali ya apa, dino kenapa pelajaran dahulu jauh ribuan tahun sebelum saya, poro brahmonom pursi para yogi itu iso namone aksoro iso roh angkoso bumi itu bulat roh galaksi bimah sakti dan seterusnya, padahal belum ada pesawat bisa menemukan huruf dan sebagainya metode apa yang dipakai kembali pada konsep yang di awal tadi bahwa jagat gede podokor jagat cili jagat cili podokor jagat gede makanya lak pengen roh jagat gede kawarno jagat cili mu balik ngelung nang geru ngelak napase ngerti anatomi tukwe ngerti lah melesati sok mo jiwa melesati an di sana di sana di sana jadi seperti itu seperti itu berarti roh kahanan jiwa barang warga ilmu perbintangan jiwa tisa ini mau berpengaruh kok bisa bagi waktu setahun bagi yang di dino bagi yang di ulang metode apa yang dipakai dia menggali dirinya sendiri saya lihat ini mau nah ketemulah dino-dino itu mau karena ini tadi juga oh lak bu dino ini perbintangan ini biasa ini gak watak seperti ini lak ini kalau ini bintang ini berpengaruh ini wataknya yang kuat yang dominan ini karena pengaruh bintang ini karena semua berpengaruh nah disitulah akhirnya menjadi ilmu menjadi suatu pelajaran jadi zodiac ini apa kok lagi kelima yang ini 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 dan seterusnya yang ini yang ini kapan-kapan ini itu berpengaruh pada matanya yang ini biasanya matanya yang ini yang ini itu ilmu titan yang ini berarti itu ke Jawa ya maksudnya orang Jawa yang ilmunya ada namanya ilmu ilmu perbintangan Jyotisa terus naik Jawa juga jadi berimbun ada juga berimbun biasanya juga batal jemur, ratasadur siap siap sementara ngaterin kandalan manfaat gagem rencang-rencang sakit menambah referensi ke ilmuwani kita sedoyo amin rayu 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 seumur mati